Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini siang-siang super panas ya, cuacanya cerah Nah, karena cerah aku mau obral guys Ini apa ya? Oke, ini adalah aku mau obral iguana baby Karena sepertinya kalau aku pikir-pikir akan terlalu banyak stocknya ya disini cuy Ini di sini ada, ini Jabrik Junior tidak di obral Kalau Jabrik Junior akan aku besarkan cuy Tuh, lihat Sudah ketok, AC Mana ya? Nih Aduh Tuh Sudah mulai makan, lihat kangkungnya sudah mulai digigitin ya Tuh, nyuka mukanya guys Tetap ya Oke, mantap Jabrik Junior Oke Terus yang di sini koloni Nah, ini dia yang di obral cuy Ini di obral Harganya Harganya 100 ribuan saja Yang hijau Untuk yang merah 150 ribuan saja Obral Cuman sampai Stok terbatas lah ya Pokoknya guys Nanti kalau dirasa stoknya sudah tinggal dikit Susah Kita selesai obralnya gitu Ini obralnya terbatas jadi buruan Langsung hubungin aja WA di deskripsi Dan nanti dibales admin guys Bilang aja mau ikut promo Zilla World gitu ya Bilang aja yang hijau 100 ribuan dah gitu coy Yang merah 150 ribuan guys Kirim-kirim ke seluruh pulau Jawa Untuk yang luar Jawa Sementara belum bisa Karena ongkirnya yang lumayan guys Begitu Kalau yang gede Yang gede Yang di luar pulau Jawa Misalnya Digunakan yang juvenil Juvenil dan Merah, hijau Dan lain-lain lah ya Pokoknya yang Baby ini khusus promo ini Yang hari ini Yang aku upload ini Itu yang pulau Jawa dulu Cepet-cepetan aja Nanti Langsung diurus Dan langsung dikirim guys Garansi full Jadi kalau ada yang mati Ada yang Pokoknya kenapa-napa Intinya gak sampai ke tempat tujuan Dengan selamat di tempat kalian Itu nanti kita ganti Atau bisa ditukar uang Oh iya belum ongkir ya Jadi ongkir nanti Beda-beda Tergantung Tempat mulai dari 35 Sampai 50 ribu guys Terus ongkir ya Gitu Terus yang ini apa sih tadi Oh Red Hat Hypo ya Ini juga masih sih Beberapa aja Ini Red Hat Hypo Mana ya Halo bro Tuh Ini lagi aku Jemurin guys Ini Red Hat Hypo udah keluar banget ya Beda ternyata ya Kalau kalian lihat disitu Tadi yang koloni Walaupun ada yang merah Tapi mereka tuh merahnya kayak Kayak beda gitu loh Jadi kayak Kurang merah Jadi lebih merahan si Head Red Hat Hypo ini ya Mungkin ada hubungannya sama Genetik bapak ibunya ya Bapak ibunya kan Red Biasa Situ sama Red Hat Hypo Jadi mungkin dikawin Seanaknya lebih Lebih Apa ya Intisarinya tuh lebih Terperas Di anaknya Apa itu Oke Obrolnya itu aja Oh ya ini juga Anakan Jabrik Yang barusan menetas Guys Tuh Lihat Ada beberapa ekor aja Belum selesai sih Ada yang di inkubator Ini kok ada yang naik Tuh Cakep Belum cakep ini Masih belum shading ya Bang kalau misalnya Apa namanya Masih Barusan menetas Apakah Langsung dikasih makan Tidak Apakah langsung dijemur Langsung boleh guys Tapi ini tadi aku kasih air Teman airnya udah aku angkat Terlalu jadi becek gitu Dan ini matahari pagi doang Dari sana doang Pagi Siang aku gak kasih Besok aja kalau sudah Cukup umur ya Ini airnya Sudah Putek kan Nah gini Wih seputek ini Dibuang gue guys Puteknya apa sih Teruh Gitu ya Terus alas ini opsional Terserah mau pakai apa enggak Sama aja sih Ini pakai alas Yang ini enggak Pelajaran aja Kalau kalian jemur iguana Dalam gex Pertama Sebenarnya itu gak boleh Karena terlalu panas Nah di tekan yang overheat Si iguananya Terus bisa Mati ya Si iguananya Gitu Ini Bagus nih Garis-garis Cakep nih bakalannya Ijo Tuh Ya intinya sih Jangan pakai gex ya Kalau jemur Mau Apalah Pokoknya pakai gex ini Untuk cuma nyimpen aja Transit doang Gitu coy Oke Selain Iguana tadi Sini ada peninsula kutar Yang ready stock Tuh Bukan Brazil Bukan Brazil ya Aku harus katakan berkali-kali soalnya Itu kan Brazil Itu kan Brazil Bukan ya coy Ini Peninsula kutar Tuh Bedanya apa bang Ya beda dong Itu kan hijau Nah ini Ada kayak batik-batik motif gitu Ini polos gitu Ini bagian ujungnya masih ada Ek Ek tut ya Buat dia Dia keluar dari Canggangan penuh Gitu Oke guys Langsung saja ya Sorry kalau mirip-mirip Sama konten kemarin Yang jelas intinya Kita panen setiap hari nih Oh itu udah kepalanya tuh Keluar gak bro Sini ya yaudahlah Biarin aja Tadi Tiga jam yang lalu aku Udah panen jadi Kayaknya belum ada yang keluar lagi Oh ada tuh Satu Oh ada dua Witsh Kuling cabot nih bro Satu Ini dua Sini Dua Lagi gak Enggak ya Sudah Dua ekor koloni Oke Kulor ini Kita simpan sini dulu Set Set Halo Wah ini Jabrik Junior Dari istri Ke Keduanya Ini guys Ada satu Gede banget ya Keluar-keluar udah gede nih Lagi gak Ya keluar gak Sekalian Ada satu Dua Tiga guys Ini Satu Dua Tiga Kulor gak Sekalian Ayo Ini gagal nih Telur Kura Kulor gak Ayo Bantu yuk Uh Bisa gak Cus Langsung Keluar guys Nih Kamu sekalian gak Bro Udah Biarin Lekatuk kayak gitu Sambil menyerap Ini ya Ekyoknya Oke Yang ini Karena Anakan si itu Jabrik Dari istri kedua Kita taruh sini Nanti disortir lagi ya Cuy Ini cakep Sortir 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 Guys Jadi seperti itu Kita panennya Beberapa ekor Beberapa ekor aja Dan Semakin Sini semakin Banyak ya Aku sebenarnya gak tau Ada berapa total Yang nantinya akan Keluar dari inkubatornya Cuy Ya kurang lebih 400 Tapi untuk Tepatnya Kurang tau Cuy Nah makanya ini aku Daripada kebanyakan Dan nanti tempatnya Aku juga habis ya Untuk ratusan ekor iguana Kecil-kecil gitu Apalagi mereka tetepkan Gedenya Itu makanya aku Jual obral aja Jadi bukan karena sakit Atau bukan karena Kenapa-kenapa ya Ya karena Overpopulasi aja Ntar takutnya ya Merah 150 Dan hijau Ini aku Beser dulu Untuk cara rawatnya Kayak gini ya Kalian udah liat Udah persis kayak gini aja Gak usah Neko-neko Pasti akan hidup Bang itu Kapal-kapal Sudah mau makan Nah ini guys Yang perlu aku bahas Bentar Beser dulu Karena umurnya Yang belum Ada Sebulan ya Jadi mereka ini Masih belajar makan Guys Nah nanti Kalau sudah umur sebulan Mereka makanya Sudah lancar Kangkung Cuman karena Aku obralnya sekarang ya Jadi kalian Mending cepat-cepatan aja Nah itu nanti Sebentar guys Nah Nanti takutnya mati Gak masalah guys Dari pengalamanku Yang seperti ini ya Yang sudah Lincah gak kearuan Kayak gini ya Ini akan makan Pada waktunya Jadi nanti Ini udah makan Ini Oh udah makan cuy Nih Dia lagi belajar ya Jadi beberapa udah makan Beberapa mungkin belum Tapi yang jelas Mereka akan makan Jaminan Tinggal kalian Capsitnya aja Yang bener guys Dan Plus Cahaya matahari itu Sangat penting ya cuy Harus Wajib Tuh Kalau tempat kalian Di daerah pegunungan Atau suhu dingin Bisa pakai lampu Tapi saranku Kalau misalnya Di daerah pegunungan Atau daerahnya dingin Mending Tunggu Ya sebulan Atau dua bulan lagi Supaya Aman ya Soalnya takutnya Kalau ukuran segini Kalian di dataran tinggi Atau gak ada Cahaya Minim cahaya Minim Sinar matahari Itu takutnya Drop si iguana ini Karena dia kan Sahabat matahari Begitu Tuh Ada red Ada green Nanti mutasinya Beberapa Lama lagi Contoh Rednya Cuman beberapa Disini Ini udah Keluar dikit-dikit Tipis-tipis Merahnya Di badan Bagus Merahnya Tuh Murah banget ya 150 ribu ya Mana lagi ya Ya adalah Pokoknya Merah cuman dikit nih Banyak hijaunya Cuman terbatas ya Waduh Banyak banget Tapi Terbatas aja Yang aku obral 100 ribuan ya Banyak banget Ini Masih belum semua nih Ya itulah Cepet-cepetan aja cuy Biasanya sih Aku habis posting Kayak gini Gak lama Udah Sold out aja nih Gitu Oke Buat yang mau Borong juga boleh Mau ambil lebih dari satu Harga sama aja cuy Gampang lah pokoknya Bisa dikirim juga Dari junior Ijo nya sudah mulai Kalo beda ya Dari junior nya Ijo nya emang Tetarah banget bro Nah bang Indukanya yang mana Wah ini bahaya nih Indukanya yang mana bang Kalo untuk yang Apa Koloni Yang koloni yang di belakang cuy Kalo kalian liat di vlog Sebelum-sebelum Sebelum-sebelumnya Yang di belakang sana tuh Koloni Nah itu Anak-anakannya Jadi Anakannya tuh ada yang Kalo masuknya kita ada Si ekor kabang Terus ada yang merah Banget Super red Terus yang bagus-bagus ya Kolombia Sebenernya tuh Di belakangnya tuh Hampir 80% itu Kolombia guys Jadi Ya kalo beli yang 150 ribu itu Ya rasa Kolombia Ya bisa mix Bisa pure ya Aku acak sih ngambilnya Jadi Besok tunggu mutasinya Kalo mutasinya bagus Nanti Kalian beruntung Bisa dapet kayak Si Jabrik juga Dengan harga yang 100 ribuan Murah banget Oke Buat kalian yang Duit itu Rah Atau pengen yang Bergengsi Let albino ready Yang jelas Ada rupa Ada harga ya Cakep Tuh liat No edit Harganya berapa bang Langsung Di WA saja Red Albino Cinek ya Bawaan dari Sono nya Beli albino tuh Nggak pernah Nyesal guys Untuk pemula Untuk yang Udah lama main iguana Soalnya Itu ya Karakternya nyenengin Apalagi yang sudah jadi Sudah jadi tuh Dalam artian Dia udah Makannya lancar Udah adaptasi Jadi Gampang banget Meliharanya gitu Mau Ditaruh di tempat Taruh sini misalnya Terus kalian tinggal gitu Nggak bakal lari kemana-mana Paling yang mentok Kesana kesini gitu ya Nggak sampai yang jauh Terus lari gitu Oke coy Jadi kayak gitu ya Video hari ini Promo iguana green Dan red baby Dari Indukan koloni Jadi ada Berapa ekor ya Tadi Nggak aku hitung Yang jelas yang aku keluarin Nanti nggak semua ya Itu nggak semua aku jual guys Jadi ini terbatas Ini video kalian lihat Misalnya sudah H plus 7 Jadi baru kalian lihat Ini bisa aja Promonya sudah habis ya coy Jadi Buat yang lihat ini telat Biasanya sudah habis Tapi yang nggak ada salahnya Coba langsung diwek aja Di deskripsi coy Atau Bisa DM di instagram kita Zilawart underscore deal Bisa langsung DM disitu Berarti langsung dijawab admin guys Atau bisa di Follow juga instagramnya Zilawart underscore deal Dan tiktok juga Zilawart guys Tolong follow disitu ya Thank you Oke gitu dulu vlog kalian ini Buat kalian yang pengen tanya-tanya Langsung di kolom komentar Tentang baby iguana boleh Tentang indukan boleh Tentang apa aja boleh Di bawah ya Nanti aku jadiin konten juga Kalau misalnya Pertanyaan kalian menarik Thank you bye bye